Terima kasih. Terima kasih. Kaki belakangnya berbentuk pipi, kaki ketam semuanya memiliki umuman tim. Terima kasih. Asik, ketam yang kita dapatkan hari ini lumayan banyak nih. Sekarang waktunya membuat kerincingan ketam. Di rumah pohon atau markas kami inilah tempat kami biasa menghabiskan waktu menikmati sejuk dan udara sungai Pitab. Tapi masih kurang hiasan nih. Biar tambah bagus, markas kami ini akan kami hias dengan kerincingan ketam. Dan seperti inilah prosesnya. Bersihkan ketam terlebih dahulu. Setelah ketam bersih, selanjutnya kita rebus terlebih dahulu. Merebus ketam tidak membutuhkan waktu yang lama kok. Mak, mana bumbunya? Ternakan ke bawah. Wih, wih, wih. Praktis bukan? Bumbunya langsung turun dari langit. Sekarang masukkan deh bumbu-bumbunya. Ada serai, bawang putih, dan bawang merah. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Biar makin maknyus. Jadi deh. Yuk, langsung kita santap. Tenang, tenang. Dan di atas juga kebagian kok. Ayo tarik. Saatnya makan. Hmm, nikmatnya. Walaupun tanpa bumbu penyedap, Tapi tetap enak sekali kok. Rasa daging tetamnya gurus sekali. Dan ada sedikit rasa-rasa manisnya. Kemudian di rumah harus mencobanya. Dijamin ketagihan. Hihihihihihihi Ayo makan, teman-teman. Kita habiskan.